Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi guys, selamat datang kembali di channel OEMANBA Selamat beraktifitas buat kalian yang sedang beraktifitas Di video sebelumnya supremacistum kita sudah melihat ya Bagaimana selirsu dibaksa minum anggur beracun oleh Muihan Namun dia menolaknya karena dia tahu yang mulia tidak akan tegang membunuhnya Dan dia yang mulia tidak akan menyerah Kesalingan ucapan selirsu Muihan pun mengeluarkan gelang yang ada di tangannya Dan dari gelang tersebut muncullah sosok permaisuri Ini sungguh gak manuakal Masa di jaman kerajaan udah ada proyektor hologram Tapi lupakan saja lah namanya juga manuak fantasi Soalnya yang muncul pun berucap apakah enak dikhianati dan ditinggalkan setelah berkorban begitu banyak Ini memang biasanya woman guys Biasanya tuh dia suka ninggalin pas lagi sayang-sayangnya ya Sabar aja buat cowok yang dibelakan seperti itu ya Betapa terkejutnya selirsu melihat sosok soan an Dia pun heran kenapa soan an tidak terluka Karena kesal soan an pun menyerang selirsu pun menyerang soan an Agar dia dihubungkan bersamanya Ya karena selirsu permaisuri hologram ya tentu saja Selirsu tidak bisa menyerahnya Contoh saja hal itu membuat selirsu berpukir kalau permaisuri sudah melinggak Ya selir permaisuri pun lantas berang kalau dia ini sumasur tual Dan dirinya yang asli sehat walafiat dan sedang berada di istan Hal ini membuat selirsu makin kebingungan Begitu juga dengan mulihan Selirsu pun bingung siapa sebenarnya permaisuri Dan kenapa dia menggunakan metode sekejam itu untuk menjadi Untuk menyisah dirinya Selirsu juga bingung kenapa soan an bisa menjadi permaisuri Soan an pun lantas menyebutkan pencapaian yang diperoleh selama ini Seperti membela kekaisaran yang diserang perutak serta menjadikan limbah mofu nama kaisar sampah Menduduki posisi kaisar Namun karena posisi Aan sudah menjadi permaisuri yang memimpin kekaisaran Itu saja posisi permaisuri tidak diperutukannya Dia pun menawarkan posisi itu kepada selirsu Namun permaisuri juga bilang Meski menjadi permaisuri Apakah dia yakin kalau kaisar tidak akan diperutukannya Setengah sok selirsu pun tersimpul dan berduduk di lantai Dia berpikir kalau Dia adalah perut yang mulia dan tidak mungkin yang mulia untuk membunuh Namun laki-laki permaisuri membantahnya Selalu lama membawakan seseorang kepada semuanya Apakah dia bersedia menjadi pelarian-pelariannya Namun pria yang dia berpikir tidak sekuat yang dia berpikirkan Dan orang yang dia berpikir tidak selemah yang dia berpikirkan Percikan api bisa menyuci kebakaran di bakter rumput Dan akhirnya kesumbangannya Nah selirsu lah Yang menghancurkan selirsu Apa yang akan terjadi terhadap selirsu Mari kita sesekan bersama di video berikut ini Dari mana subrem AE System Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!